Mesa ribuan ton ikan di Danau Toba, Sumatera Utara ditemukan mati setiap tahunnya. Komisi 7 DPR RI meminta adanya riset dari lembaga independen untuk meneliti dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Danau Toba. Kematian ribuan ton ikan yang terjadi setiap tahun di Danau Toba, Sumatera Utara, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menggandeng lembaga riset independen meneliti dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Danau Toba. Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta pemerintah segera mencarikan penyebab kematian ikan hingga mencapai ratusan ribu ton. Gus Irawan menilai, selain dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba, debit air yang ada di kawasan destinasi pariwisata ini semakin menurun. Kami Komisi 7 meminta ke Kementerian Terkait LHK dalam hal ini untuk melakukan penelitian. Kesimpulannya, bahasa umumnya ya, bahwa karena terlalu banyak KJA, keramba jaring apung yang ada di Danau Toba, kemudian akumulasi waktu ada pakan yang larut, sedemikian banyak sehingga mengurangi oksigen di dalam air. Akhirnya kemudian ikan mati. Anggota Komisi 7 DPR RI Firmandes menegaskan, dengan adanya dugaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan berbagai aktivitas kegiatan perusahaan maupun peseorangan, perlu dilakukan evaluasi oleh lembaga penelitian yang akuntabel. Kalau perusahaan ini mereka harus terbuka. Mereka harus terbuka, harus menunjuk sebuah lembaga yang memang akuntabel, yang memang punya kemampuan untuk me-evaluasi ini. Jadi ini harus dievaluasi, harus jelas bahwa kehadiran mereka di sini, kerusakan lingkungan ada enggak? Ada enggak yang membuat memang menjadi air Danau Toba ini menjadi ceman?